Oke, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya Sebelumnya langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah install exam view, kemudian membuat soal dengan exam view import exam view ke bank soal. Nah, kali ini kita akan melakukan langkah keempat yaitu membuat dan upload user siswa Ya, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita sudah ada template format untuk user siswa tinggal kita edit saja formatnya kebetulan dalam bentuk CSV seperti ini yang mana kolom pertama berisi username, username ini terserah disini saya membuat 8 ini adalah angkatan kemudian AK ini jurusan AK1, artinya dia dari jurusan AK1 kemudian 1 ini adalah nomor absent untuk password disini juga terserah dari kita masing-masing kemudian first name saya kasih nama lengkap dari user tersebut sedangkan last name nya adalah kelas email kita bisa bikin sesuai yang kita gandaki kemudian cohort ini saya fungsikan sebagai kelas jadi cohort ini nanti akan berfungsi untuk mengelompokkan user-user kita dalam satu kelas sehingga nanti untuk enroll ke dalam course atau ke dalam quiz itu akan memudahkan kita sehingga tidak satu persatu tapi bisa per kelas oke jika sudah langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah masuk ke model kita username default admin dengan password adalah masukkan passwordnya ya kemudian kita bisa login nah kalau sudah langkah berikutnya adalah kita pilih site administration oke kemudian kita bisa pilih user langkah berikutnya kita upload user oke pilih choose a file yang mana choose a file ini kita pilih di tempat kita menaruh template user tadi ya kalau sudah upload nah yang perlu diperhatikan bahwa csv itu memiliki csv delimiter ada yang koma, titik koma, titik dua, dan seterusnya nah untuk mengetahui csv kita menggunakan tipe apa anda bisa membuka menggunakan editor ya editor misalkan seperti ini kalau disini kita lihat dia menggunakan koma jadi karena dia menggunakan koma kita di csv delimiternya juga bisa pilih koma nah kalau anda mungkin menggunakan windows bisa dibuka menggunakan notepad jadi apakah nanti koma atau titik koma atau titik dua oke encodingnya utf8 ini default kemudian reviewnya mungkin kalau usernya dalam jumlah banyak kita bisa pilih yang paling besar sehingga nanti langsung tampil kalau sudah kita pilih upload user oke disini user empat-empatnya user yang sudah kita buat tadi sudah muncul disitu ada 7 kemudian force packaging ini tidak usah dirubah seterusnya kemudian kota menyesuaikan disini saya isi blitar kalau sudah pilih upload user nah anda lihat ketika kita upload user maka user tersebut sudah ter-upload dengan kondisi baik-baik saja tanpa error kemudian klik continue nah untuk pengecekan usernya sudah ke-upload atau belum kita bisa kembali ke site administration kita bisa pilih user kemudian browse list of user nah kalau kita lihat disini user kita sudah muncul semua nah kebetulan di aplikasi ini saya sudah menambahkan user guru yang nantinya akan digunakan oleh guru-guru untuk upload soalnya masing-masing oke kemudian kita juga bisa cek kohortnya kelasnya tadi dengan cara site administration kita cek user kemudian cek kohort kalau kita lihat disini kohortnya sudah terbuat sesuai yang kita buat tadi nah demikian cara upload user secara cepat di aplikasi model aguna versi 7 selamat menjoga selamat menjoga selamat menjoga